Finiti proudly present Parenting's Podcast All About Parents Podcast Halo Smart Parents, kembali lagi di Parenting's Podcast All About Parents Voices Nah ya biasanya sama Uya, tapi sekarang balik lagi nih sama gue Andaru Di acara ini Dan sekarang Kita tuh udah kedatangan satu narasumber ya Topiknya ini menurut saya itu sangat relevan dengan keahlian di era sekarang yang dibutuhkan gitu Apalagi seperti yang kita tahu, misalnya di era-era digital seperti let's say di Twitter, di Instagram, di Youtube Semua orang itu senang bercerita Kalau dia cuma mengklaim satu statement A, orang gak akan ada yang percaya Tapi kalau dia ceritain runut dari awal sampai akhir, itu biasanya yang lihat banyak Seperti di Twitter ada thread, di Instagram itu ada IGTV, dan di Youtube itu ada vlog, biasanya itu orang-orang cerita Nah kali ini, saya udah kedatangan satu narasumber, seorang storyteller, ini adalah Ibu Nana Selamat parents, selamat, selamat apa ini ya? Selamat datang Selamat datang di channel ini ya Selamat datang juga di hati saya Oke Terima kasih banyak, sudah diundang, Andaru Mudah-mudahan ini berguna buat terutama parenting Parenting-parent di Indonesia Nah mungkin boleh sedikit diceritakan dulu mengenai Ibu Nana gitu Bu, dari background dan lain-lain Oke, saya backgroundnya ekonomi Nah, jeng-jeng bingung gitu kan ya, wah kenapa tuh ekonomi bisa jadi pendongeng Saya gak tahu kenapa bisa jadi pendongeng waktu itu, itu gak sengaja Jadi gini, setelah saya background saya ekonomi, terus kemudian saya lulus kuliah, terus kemudian saya langsung kerja Kerjanya langsung di bagian finance, dan setelah sekitar 20 tahun kerja di finance, udah cukup enak lah ya Terus kemudian, tapi saya ada sesuatu yang kurang nih, kayak ngerasa di hati nih, apa yang kurang gitu ya Terus kemudian saya mencoba mengolah diri, terus saya nemuin, oh ternyata saya passionnya tuh bukan di belakang komputer Bukan dengan angka, bukan dengan uang, bukan dengan macem-macem, tetapi saya lebih senang kalau ketemu orang Oke Saya kalau ketemu orang itu excited gitu ya, terus terutama anak-anak Nah, terus kemudian saya juga suka cerita gitu ya, suka berbagi, suka berbagi Lalu akhirnya, wah kalau gitu nih, kayaknya saya gak cocok di dunia, walaupun sudah mendapatkan posisi tertentu ya, yang cukup enak Tapi saya gak ngerasa bahagia gitu, lalu kemudian saya bilang sama bos saya, saya keluar, pokoknya saya keluar, saya mau ngapain nah Gak tahu, mau ngapain, tapi pokoknya saya mau sama anak-anak Oke Lalu saya coba cari, setelah keluar, berhasil keluar akhirnya ya Setelah digondelin berapa lama, terus kemudian saya keluar dan saya coba Ngajar, mau ngajar PK, mau ngajar SD, ditolak semuanya Katanya gak punya sarjana kependidikan, PK aja sekarang harus sarjana kependidikan loh Oke, gurunya tuh bu ya Iya, gurunya tuh harus sarjana kependidikan Terus akhirnya gak diterima kan Lalu saya ngapain udah terlanjur, keluar kan dari kerjaan kan Terus wah saya coba deh, akhirnya coba ke toko buku Gramedia Perlu pendongeng gak? Karena saya tahu, wah saya suka cerita nih Dulu waktu kecil saya suka baca buku juga, buku cerita Sampai mereka, oh ada, jadi ada freelance pendongeng Freelance pendongeng, oke Terus akhirnya saya masuklah ke sana Jadi kerjaan saya tiap hari dari satu mal ke mal yang lain Karena toko buku Gramedia ada yang ini di mal kan Jadi dari satu toko buku ke toko buku lain bercerita Buat anak-anak terutama SD dan TK ya yang datang ke toko buku Gramedia Akhirnya dari situ saya jadi pendongeng, gak sengaja Oke Jadi abis itu terus saya, tapi saya mau, maksudnya mau profesional ya Walaupun mereka semua seneng kelihatannya Tapi saya ada, kayaknya saya mesti belajar Akhirnya saya masuk klub dongeng Salah satu klub dongengnya Pak Raden Saya belajar di situ, oh yaudah kalau gitu saya jadi pendongeng Gitu Oke, itu ketika umur berapa tuh bu, yang ibu statement ke aku Pengen keluar dari jabatan yang memang Noto Benny bisa dibilang itu sudah aman gitu ya Itu tahun 2007 gitu ya 2007 itu berarti saya umur berapa ya Saya lahir 72 ini Saya lahir 72, jadi berarti 45 mungkin ya Ya, sekitar gitu Pokoknya udah tua deh Tiba-tiba maksudnya banting setirnya tuh udah saat sebenarnya gak muda lagi gitu Tapi saya naik up Maksudnya ini saya merasa ini adalah panggilan hidup saya gitu Dan saya udah ngerasain bagaimana rasanya di saya Di saya keuangan itu bukan passion saya yang sesungguhnya Oke Ini kan ibu bilang tadi merasa ada yang kurang gitu ya Terus ibu tahu nih untuk melengkapi satu yang kurang ini Masuknya ke bercerita Itu gimana ibu? Prosesnya ibu kok bisa tahu sih gitu Oke Bisa menemukan Prosesnya kebetulan saya punya satu Saya ingin mengikuti satu program ya Itu program PRH Jadi ini lisensi dari PRH Internasional Dimana programnya adalah menemukan jati diri Dan kemudian bertumbuh dengan kesejatiannya Oke Nah saya ikuti itu pertama tuh saya Ya bener saya langsung ketemu ini saya Tapi maksudnya belum ketemu jadi pendongeng ya Tapi bahwa oh ini sebabnya kenapa saya sampai jerawatan gak sembuh-sembuh Nah oh ini sebabnya kenapa saya ngerasanya tuh mual-mual gitu kalau pagi Maksudnya kayak gak bertenaga Padahal udah biasa ngerjain keuangan itu kan Buat saya tuh ya udah 20 tahun ya udah gampang lah gitu Ya udah template ya ibu ya Udah template gitu Tapi kok kenapa kok ini kok Kok kayak gini gitu Ya udah akhirnya saya Oh ini memang bukan saya Kalaupun saya bisa ngelakuinnya tuh karena saya background pendidikannya itu Oke Makanya saya bisa ngelakuinnya Tetapi bahwa kemudian saya menyadari ini saya gak ngerasa bahagia Dan udah gitu ketawannya lagi gini Kan saya Senin sampai Jumat kerja di kantor ya Keuangan tuh sudah gitu Sabtu sama Minggu tuh saya selalu ngajar anak jalanan Ngajar anak sekolah Minggu Ngajar teman-teman disabilitas Nah itu ya Sabtu sama Minggu itu kayak saya lagi nge-charge Oh kayak energinya lebih happy gitu ya Lebih happy dan itu energi itu membawa saya survive di Senin sampai Jumat Oke Itu kemudian saya oh ini maksudnya gitu Jadi sekarang bisa dibilang nih ketika misalnya kesibukannya Bu Nana ini storytelling Berarti nge-charge-nya tiap hari dong Bu Nge-charge-nya tiap hari Nah makanya itu kalau kita udah nemuin passion kita Kita udah nemuin kesejatian kita itu nge-boosting Nge-boostingnya maksudnya untuk diri sendiri ya Bahwa saya lebih nyaman jadi diri sendiri Gak pake pura-pura, gak pake dipaksa, gak pake beban Pada saat awal nih Ibu kan akhirnya masuk ke dunia storytelling ya Ceritain ke anak-anak Awalnya menceritakan ke anak-anak itu rasanya gimana sih Bu? Waktu pertama ngeritain dapet joke nih ya Wah anak-anak dongeng di toko buku Gramedia Oh itu rasanya excited banget Aduh nyapin apa ya, nyapin apa ya gitu ya Pokoknya riwa deh nyapin-nyapin Karena pengen memberikan yang sangat total gitu ya Nah tapi lama-lama akhirnya masih gini Pas itu aduh langsung lupa Karena baru ketemu kok banyak anak-anak dan semuanya matanya memandang gitu ya Akhirnya saya belajar oh jadi diri saya aja sendiri Oke Gak perlu jadi gini dulu pertama-tama kan karena pikiran saya gini Oh jadi pendongeng itu kayak Pak Raden Mesti pake baju khusus Pak Raden kan pake baju beskap ya Terus oh mendongeng itu kayak Kak Seto pake boneka Oh mendongeng itu jadi kayak ada Gimik Ada orang-orang khusus yang oh mendongeng itu kayak gitu gitu ya Tapi ternyata mendongeng itu menjadi diri sendiri aja Jadi waktu itu ada pendongeng dari Amerika ya dateng Di undang sama klub ini ya Kemudian kita tanya Sebenernya jadi pendongeng itu apakah suaranya harus jadi suara kucing Apakah harus nari-nari Apakah harus pake musik Apakah harus pake boneka Lalu dia bilang gini Namanya Margaret MacDonald Dia pendongeng dari Amerika Udah tua udah omong-omong Tapi kalau dia bercerita ya Semua anak-anak gini Padahal dia gak ngapa-ngapain Dia cuman diem aja gitu ya Tapi dia dengan kesungguhan Jadi dia bilang Storytelling is telling a story with your heart Jadi kalau jadi pendongeng itu Semua orang bisa jadi pendongeng Asalkan dia jadi dirinya sendiri Nah saat itulah saya Oh yaudah kalau gitu saya gak usah Gak usah pake baju badut Oh yaudah kalau gitu saya gak usah perlu jadi suara ini Suara itu kalau saya gak bisa Apalagi saya gak bisa nyanyi ya Jadi saya gak perlu nyanyi Jadi diri sendiri aja Dan pada saat itulah anak-anak menikmati Oke Tapi ada fase-fasenya gak bu Ketika di awal Misalnya ibu Awal storytelling nih Let's say karena baru gitu ya Masih agak-agak canggung Mungkin kan karena baru Baru ada di bidang itu gitu Terus lama-lama ada mungkin improvement Seperti itu bu Jadi dulu waktu pertama-mana Karena gak tau bahwa Oh mendongeng itu jadi diri sendiri gitu ya Wah itu riwah yang tadi saya bilang Siapin boneka Siapin ini Siapin ini Semuanya disiapin Kayak mau disampaikan kepada anak-anak Padahal anak-anak malah bingung Kalau misalnya terlalu banyak peraga Anak-anak malah bingung Oke Yang penting Sebenarnya konsisten aja Kalau misalnya Tokohnya yang mau ditampilkan itu Satu gitu ya Yang benar-benar tokoh baiknya itu satu Ya udah itu aja Yang ditonjolkan Gak usah pake semuanya binatang ada Semuanya gitu Nah Malah bikin riwah sendiri gitu kan ya Ya kalau dalang mah ada yang nyiapin ya Kalau pendongeng yang sendiri Kan udah gitu audiensnya keliatan di depan kan ya Jadi yaudah interaksi aja sama mereka Pakai alat peraganya ya cukup sederhana aja Gak usah yang neko-neko Oke Challenge-nya bu Challenge-nya itu apa sih ketika menjadi storyteller Di depan anak-anak kecil Karena gini Yang aku tau ya setengahnya Untuk berbicara dengan anak-anak kecil itu gak gampang bu Ya kan Kadang-kadang anak kecil ngasih Pertanyaan yang simple Kita jawabnya harus mikir dulu nih Ini jawabnya harus seperti apa gitu Apalagi storytelling gitu Kalau storytelling challenge-nya apa sih bu Di depan anak-anak itu Challenge-nya Membuat Anak-anak bisa Kan anak-anak rentang-rentang Konsentrasinya gak panjang ya Jadi kalau misalnya storytelling kepanjangan Ya anak-anak pasti bosen Udah tuh Dia pasti udah lari-lari deh kemana-mana Jadi Challenge-nya adalah membuat Waktu yang sempit Mereka bisa Melihat ke saya Dan maksudnya menikmati Bukan hanya Ngelihatnya tuh Paksa ya Tapi bahwa dia menikmati gitu Jadi Saya Mencoba untuk mengenal mereka dulu Jadi Sebelum bercerita Saya blended dulu sama mereka Ada nyanyinya dulu Ada Nanya-nanya dulu sama mereka Setelah mereka nyaman Baru saya bercerita Dan ceritanya Walaupun bukunya mungkin tebal Tapi Mesti bisa bikin Alur ceritanya itu tetap Seperti di buku Tetapi Bahwa anak-anak Dibikin lebih sederhana Oke Dan ada interaksi terus Karena Kalau gak ada interaksi Mereka Merasa Oh itu performance Padahal kan sebenarnya mendongeng itu Interaksi kedua Dua belah pihak ya Antara pendongengnya sama Anak-anak Jadi Saya Mungkin ada pendongeng yang Jenisnya performance Tapi kalau saya Lebih senang Mendongeng saya Dan mendongeng yang berinteraksi Oke Karena disanalah Letaknya saya tahu Mereka Ngerti apa gak nih Yang saya dongengin Mereka nangkep gak nih Moral ceritanya Oke Kalau misalnya Cuman performance doang Dan kemudian mereka gak tahu Ada apa dibalik cerita itu Misalnya gitu Misalnya Buat saya Saya gak berhasil Itu ukuran saya ya Ukuran saya Kalau misalnya mereka Sampai akhir bertahan Dan kemudian di akhir Dia tahu Moral ceritanya Itulah keberhasilannya Buat saya Menurut ibu sendiri nih Pentingnya Storytelling Untuk anak apa sih Di luar Misalnya storytelling kan Bisa macam-macam ya Bisa dari Mungkin buku Bisa dari misalnya Mungkin menceritakan Pengalaman orang tua Kepada anak pun Bisa dibilang storytelling gitu ya Ketinggalan storytelling Untuk anak-anak itu apa sih ibu Pertama Kalau yang Anak-anak yang masih kecil ya Bahasa Mereka Mereka tuh akan Oh Oh jadi tahu Kucing itu Misalnya mengeong Misalnya itu Itu anak yang kecil banget ya Yang balita ya Kosa kata maksudnya Nambahin kosa kata mereka Oh ya Itu Terus kedua Kalau yang saya tadi ya Kan tadi Definisinya Margaret McDonald Dengan hati ya Saya lagi deliver hati saya Buat mereka Oke Jadi itu ada interaksi Manusia gitu Interaksi manusia yang Saya mau Saya care sama mereka Dan mereka Menerima cinta itu Oke Sehingga Mereka tahu Oh Nanti ingat Oh berarti harus minum susu ya Soalnya kalau gak minum susu Kata kanan Nanti kalau gak minum susu Jadinya lemes Jadinya Gak sehat Itu diingat Oke Itu berarti dia kan terkesan Sama apa yang saya sampaikan Adik ipar saya gitu Eh pesen dong Mbak Nana Bilangin dong Gita supaya ini Waktu langsung saya cari Cari Cerita tuh Cerita Mana nih cerita yang pas nih buat dia Jadi Itu Buat saya maknanya adalah Belajar bahasa Terus kemudian Menyampaikan pesan baik Dengan tanpa beban Dengan tanpa beban Oke Dan itu impactnya Hubung Kalau dilakukan oleh orang tua ya Itu ke anak tuh Bisa deket banget Oke Jadi Saya punya pengalaman Temen saya Waktu dia lagi hamil Sering tuh Eh nah 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 Ceritain deh ceritain gitu ya Terus Nah pas dia lahir ya Itu kayak Mendengar suara saya tuh Udah kayak familiar gitu Oh karena pas Masih dalam perutnya tuh Ibu Berarti cerita di depan perutnya tuh bu ya Iya Ya gak usah sampai di depan perutnya Maksudnya Saya bercerita dan itu Saya menganggap dia ada Oke Bahwa Saya lagi ceritain buat dia Bukan buat ibunya Iya Buat dia Akhirnya Mamanya melakukan itu gitu Melakukan Tiap dia sebelum tidur Atau Gak usah rutin yang sampai Sebelum tidur harus gitu Tapi maksudnya Diceritain Nah itu dia berasa Ada Ada link batinnya Oke Jadi Saya pernah denger juga nih bu Jadi Ngomongin soal Ibu kan tadi bilang Ibu merasa anak itu ada gitu ya Jadi saya pernah denger Ketika kita berbicara sama anak kecil gitu Katanya ada baiknya Kita Memposisikan mereka sebagai orang dewasa juga bu Apakah itu yang ibu terapkan juga Misalnya di storytelling kepada anak-anak gitu Gak tepat bahwa Gak terlalu tepat bahwa Saya menganggap dia sebagai orang dewasa Tapi Bahwa saya menganggap Dia adalah Seorang manusia Oke Bahwa dia masih kecil Iya Tetapi bahwa Saya memberikan Dia hak untuk ada Gitu loh Oke Jadi Misalnya anak-anak Kalau lagi Bagaimanapun juga Anak-anak tetap ada yang Keliharaan-keliaran gitu ya Iya namanya anak-anak Iya namanya anak-anak Jadi kalau misalnya ada yang keliaran gitu Hei Lagi Lagi kenapa Kakinya lagi sakit ya Atau misalnya kakinya lagi Pengen jalan ke sana ya Jadi Atau misalnya Di tengah-tengah itu Ada yang nanya Kan anak-anak nanya Saya tetap Kasih perhatian juga Sambung dia Jadi Oke Mau nanya apa Walaupun misalnya Ceritanya masih panjang Sebenarnya gak ada waktu untuk bertanya ya Kalau cerita Ada waktu untuk bertanya Udah kayak Pasti gak selesai-selesai Satu tanya Satu tanya Jadi Kita beri kesempatan dia untuk ada Oke Itu kan Saya gak menganggap dia juga Sebagai orang dewasa Tapi Tapi saya Menanggapi Oke Ya oh boleh Mau nanya apa Oke Nanti kalau Udah dijawab juga Pasti dia akan Kadang-kadang mereka cuma mau cari perhatian aja Gitu Dia tau gak ya Gue ada gitu Yang diceritain sama Budana Kita sebut diceritain aja Itu biasanya range umurnya Saya pernah Jadi gini Pada dasarnya semua orang suka diceritain Betul Tujuh Pada dasarnya semua orang suka diceritain Mostly waktu yang Saya masih aktif Sekarang kan Soalnya kan Buku udah turun ya Jadi saya udah gak Sama Gramedia lagi Karena memang Pasar buku udah turun Kalian udah galas sama gadget kan ya Nah Kalau dulu waktu Masih sama Gramedia tuh Bener-bener Anak PK sama anak SD Tapi pernah juga Saya dongeng untuk anak SMP Pernah juga dongeng untuk anak SMA Yang sama Gramedia Tapi kalau yang bukan sama Gramedia Saya pernah cerita sama Orang-orang tua Bahkan Bahkan Profesor-profesor yang Bidang bahasa ya Karena waktu itu pernah ada Event Kerjasama Korea Indonesia Terus udah gitu Mereka bikin Buku Cerita rakyat Indonesia Dan cerita rakyat Korea Dijadikan satu Digabung Digabung gitu ya Dijadikan buku Terus kemudian saya menceritakan itu Dan itu di depan si profesor yang Ngarang buku itu gitu Dan Semuanya adalah tamu-tamu Dari kedutaan gitu Oke Jadi pernah nih sama Sama nenek-nenek juga pernah Oh oke Karena saya pernah Jadi jagain Seorang nenek-nenek gitu Yang jagain Dia lagi sakit Oke Terus saya bingung ya Gimana nih caranya jagain ya Kalau saya diem aja Juga aneh Kalau saya ngomongin orang Dosa gitu Jadi saya tanya Mau diceritain gak? Dia bilang Mau mau diceritain Diceritain apa Maunya saya kasih pilih Mau ceritain biografi Mau cerita Oprah Winfrey Apa mau cerita Barack Obama Apa mau cerita apa Mau cerita apa Oh dia pilih Ya pokoknya Terus yaudah saya cerita Berarti ibu udah falat semua ya Sekarang udah lupa kali ya Tapi maksudnya Itu dia seneng ya Bahwa Inti-intinya lah ya Gak inget namanya Namanya suaminya Oprah Winfrey Siapa namanya ini Gak inget Tapi maksudnya Kisah Kisah Cara total Utamanya itu Tau Nah itu Dilipet Oke Nah bedanya nih ibu Ketika ibu Nyeritain ke anak TKS DSMP Sampai yang ibu bilang tadi Yang udah nenek-nenek gitu ya Bedanya apa sih ibu? Kalau buat saya sih gak ada Bedanya gini Kalau yang buat anak-anak Tentunya Ada alat raga Yang segimanapun sederhananya Saya masih Supaya eye-catching Supaya pas dateng tuh Anak-anak eye-catching Oh iya ada Ada bonekanya Misalnya Atau misalnya saya bawa Saya suka bawa Justru bukan boneka Saya suka bawa yang Misalnya ceritanya tentang Kebun strawberry Misalnya saya bawa strawberry Kalau misalnya ceritanya tentang Sepeda Terus saya bawa sepeda Walaupun sepeda miniatur gitu ya Nah mungkin juga saya bawa-bawa sepeda gitu ya Repot ya ibu Repot gitu ya Tapi maksudnya Ada bendanya gitu Buat eye-catching aja Tapi kalau untuk dewasa ya Ceritanya biasa aja Paling pakai gerak Oke Tapi Sama Saya memberikan cerita itu dengan hati Oke Biasa untuk menceritakan itu Butuh waktu berapa lama sih ibu? Gak nyampe 30 menit Gak nyampe 30 menit? Sebenarnya gak nyampe 30 menit Itu kalau gak sama Stimulasi di awal ya Maksudnya Tadi kan saya bilang Saya untuk blended sama mereka Kan saya nyanyi dulu Terus kita apa games dulu Supaya ngerasa ada linknya nih Oh iya nih dia temen gue nih Nah itu di luar itu Tapi kalau ceritanya sendiri 30 menit itu udah paling lama 30 menit itu udah paling lama ya Nah bu Nana itu udah berarti Udah berapa tahun tuh bu di dunia storytelling? Pertama itu yang tadi 2007 ya 2007 berarti Let's say sekitar 14 tahun 14 tahun 14 tahun di dunia storytelling Oke Pernah ada gak sih bu selama 14 tahun ini Pengalaman unik Ketika ibu lagi menceritakan Entah itu ke anak-anak atau Biasanya kalau anak-anak Biasanya kalau anak-anak tanya Anak-anak itu nanyanya itu yang Nanyanya itu spektakuler yang kita Nanya itu ya Yang saya juga gak tahu jawabannya Jadi waktu itu Kali ini Bukan di Gramedia ya Jadi waktu itu Saya cerita Terus dia bilang gini Kak Nana Nanya Oh iya Surga itu dimananya neraka? Surga itu dimananya neraka? Buat Vinizen yang tahu Isi di kolom komen ya Iya Pokoknya Gitu Biasanya anak-anak itu Pertanyaan-pertanyaan itu Yang jadi akhirnya saya Nah kalau saya gak tahu Sebenarnya gini loh Kalau misalnya saya gak tahu jawabannya Akhirnya saya ketemu nih Kita tanya balik Kenapa dia nanya itu? Oke Nanti terus Jadi kita tahu jawabannya Lucu Jadi pas saya Kenapa kau mau tahu Dimana Apa Surga itu dimananya neraka? Jadi dia bilang ini Kan kalau Neraka itu gak enak ya? Oh ada apinya lah gitu ya Dia bilang ya Panas ya Kanan-anak Iya benar Jadi dia juga gak tahu Terus Kalau surga pasti enak ya Kanan-anak ya? Iya kalau surga enak Kan kalau Kalau orang Bikin dosa terus Masuk neraka ya? Iya gitu ya Terus tapi kan surga Pasti kan Surga kan pasti lebih tinggi ya Kan surga Lebih baik maksudnya Surga itu kan lebih baik ya Terus nanti kalau Kan aku kan Mau jadi orang baik Dia bilang Terus tapi nanti Kalau aku masuk surga Terus nanti Nerakanya di bawah Kan surganya kan lebih tinggi Nanti dia takut kayak kompor gitu loh Takut surganya panas ya Lucu banget ya Itu sangat Jadi akhirnya Oh itu yang dimaksud ya Karena dia ngerasa gini loh Jadi dia ngerasa Rugi dong gue Kalau udah berbuat baik Terus gue masuk surga Terus udah gitu Panas lagi Gue kena juga Panas lagi Ya udah Akhirnya saya Oh gak begitu Dia ada batasnya Jadi gak akan Gak akan kena panas gitu Oh iya Aku jadi mau Orang baik aja Oke Jawab Terjawab Gitu Luar biasa sekali sih Itu Bu Nana untung ada di posisi itu Kalau saya bu Ada di posisi itu Saya Dimana ya Oke Bu Nana Mungkin ini Aku ada satu pertanyaan Penutup mungkin ya Ini juga Menurutku adalah Satu hal yang mungkin Smart parents semua Perlu tau gitu Gimana sih Ini mungkin Lebih mengarah ke tips ya Bu Nana Untuk orang tua kan Pasti kultur atau budaya Di rumahnya beda-beda Ada yang memang Orang tua sering Bercerita dengan anaknya Ada yang sering ngobrol Juga orang tua yang memang Supportnya caranya Tidak seperti itu Apa sih Langkah kecil Kalau menurut Bu Nana Untuk Orang tua bisa mulai Ke anak itu Storytelling Dibandingkan dengan Misalnya Menyuruh Atau menggurui Seperti itu Bu Oh Gini aja Kalau misalnya Mungkin kita kan repot ya Pulang kerja Udah capek gitu ya Tadi ke definisi Pertama lagi tuh Bahwa saya Memberikan cerita Dari hati Jadi kalau lagi capek ya Udah Gak usah Gak usah Maksain gitu ya Nanti kalau udah agak reda Misalnya pas Dia makan Mulai cerita aja Dari kitanya ya Eh tadi Mami Di kantor Temen Mami Ada yang ulang tahun loh Terus Ini Mami dikasih Ini loh Misalnya ya Aku sering gitu Mami dikasih ini loh Ada yang mau gak Nanti dia akan tanyakan Terus itu Akan berlanjut Akan tak tok tuh Oke Akan tak tok Lalu dia mulai menikmati Bahwa oh ya Mami aku Bahkan hal yang kecil Dia cerita loh Dan Aku diperhatikan pada saat Pada saat Dia bercerita Aku termasuk di dalam cerita itu Aku ditanyain Mau gak Aku dikasih ini Ini Kenang-kenangannya Dari temen Mami gitu Atau apalah cerita apa Yang Sebenernya itu keseharian kita Ya gak usah langsung gini Oke sekarang Mami Mau ceritakan Mencolok Mencuri Gak perlu gitu Gak perlu gitu Kan bukan Bukan lagi ditonton Iya Dan mereka juga Pinter loh Anak-anak sekarang Bahkan keponakan saya Waktu adik saya Pesan Tolong Supaya anak saya Bisa minum susu Maksudnya mau minum susu Oke Lalu kan saya udah siap-siapin Oh dia dateng nih ya Terus saya siapin Kotak susu gitu Sekarang Budenana Mau cerita Itu waktu pertama-tama saya Belum Enggah banget ya Sekarang Budenana Mau cerita Terus dia langsung bilang gini Tapi jangan suruh aku minum susu Langsung tahu ya Makanya jangan Gak usah dibikin sesuatu yang khusus Tapi mulai dari cerita yang Memang kita sehari-hari aja gitu Gak usah cerita khusus Oke Jadi sebenarnya tuh Dengan intinya Kalau yang tadi Budenana cerita tuh Aku lihat Intinya kita Nyontohin kita sharing Dan mereka involve Ada dalam situ gitu ya Nanti secara gak langsung Itu nanti Akan terus berkembang gitu Jadi sebuah interaksi Yang mungkin rutin gitu Oke Nanti jadi Mami punya cerita apa Hari ini Oh gitu Nanti kalau misalnya Oke Mami gak punya cerita Di tempat kerja Mau gak diceritain tentang ini Aku tahu cerita rakyat ini Misalnya gitu ya Oke Udah Dia udah ketagihan kan Untuk diceritain kan Dan dia Dia tahu pada saat itu Dia dianggap ada Jadi Dia pengen diceritain lagi Oke Oh iya Bu Satu lagi nih Bu Selama ibu Menceritakan kepada anak-anak Itu pernah dapet feedback Dari orang tua gak sih Bu Seperti apa Oh Iya Mereka Kepala sekolah ya Banyakannya kepala sekolah ya Kepala sekolah Kanana Bahkan jadi saya dapet Dapet jognya itu Karena Kepala sekolah yang melihat Oh Ya Anak-anak jadi mau ini Anak-anak jadi mau Mereka jadi Oh kalau ada event ini Misalnya waktu itu Hari Kartini Kanana Mau dong cerita hari kartini Kanana sebenarnya apa Sebenarnya orang tua Bingung mau ceritain Tentang Kartini Kepala sekolah Bingung ceritain Tentang Kartini Karena Kartini kan Dipingit Iya Cara nyampe ini Gimana tuh Dan itu Waktu saya bercerita ya Mereka tanya Kenapa Udah gitu Ini pakai bahasa Inggris lagi Mereka anak-anak itu Di lingual ya Bu Anti Nana Kenapa girl Dia bilang Campur-campur Kenapa girl Gak boleh sekolah Kan Kan girl kan Harusnya sekolah Gitu Oh iya Jaman dulu Girl itu disuruh masak Gitu Dia cerita lagi Terus dia bilang gini Terus pernah lagi cerita Hari Pahlawan Dia tanya Kenapa kok jahat banget Kenapa kok Belanda Kok ambil kekayaan Indonesia Pada Pada saya udah Aduh gimana ini ya Panggil aja polisi Anti Nana Ketanya aja Karena Kenapa Belanda jahat kok Kenapa Nah itu tuh kayak Bahwa Jadi kemudian Anak-anak Bisa mengetahui sejarah Dengan nyata Tetapi juga Mereka tahu Oh ya memang itu jamannya Waktu itu gak boleh Kan mereka kan taunya Ini temen kok semua Perempuan Pada sekolah kok Kenapa kok gak boleh Kartini sekolah Jadi gitu Bu ya Jadi buat smart parents nih Mungkin bisa Coba diterapin Sedini mungkin gitu Bu ya Mungkin karena Menurut saya juga untuk Orang tua sama anak gitu ya Untuk bercerita tuh Merupakan satu hal yang menyenangkan gitu ya Kalau gitu Thank you banget Bu Nana Udah datang Dan juga sharing-sharing Nanti mungkin Kalau misalnya smart parents Ada yang mau Lihat storytellingnya Bu Nana Nanti kita akan buka sesi lain aja ya Untuk storytelling nih nanti Jadi kalau anaknya mau tidur Tinggal taruh di depan Kasurnya ya kan Ini Bu Nana yang cerita gitu Bu ya Woleh Oke Kalau gitu Thank you banget nih smart parents Sudah nonton Jangan lupa nih Buat smart parents semua Yang marah terbantu Dengan konten ini Bisa langsung di subscribe aja Dan juga di like Dan juga di share video ini Ke temen-temen smart parents Semuanya yang membutuhkan Oke kalau gitu Saya Andaru pamit Sekali lagi thank you Bu Nana Terima kasih Andaru Terima kasih semuanya smart parents Sampai ketemu di episode berikutnya Dadah 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 ini Terima kasih.